AMAZING Kita langsung ke contoh soal aja Misalkan contoh soalnya Yang ditanyakan adalah Jarak Contoh ya Contoh soal Misalkan yang ditanya Itu jarak Dari Titik F Ke ABCD Ini kan jarak titik ke bidang ya Bidangnya adalah ABCD, titiknya adalah F Yuk kita sama-sama lihat F disini ABCD dibawahnya Nah jaraknya kayak gimana Kita harus membuat proyeksi Titik F ke bidang ABCD Yang tegak lurus Nah yang tegak lurus F ke ABCD Itu kan F ke B ya Proyeksinya berarti ya Berarti bisa dibilang juga B ini adalah F aksen Karena dia adalah proyeksinya Titik F dari atas ke bawah Nah jadi proyeksi dari titik F ke ABCD Ini memang harus tegak lurus Sehingga Ini Yang tegak lurusnya itu bisa FB Atau F F aksen ya Garis F F aksen ini Tegak lurus dengan BC Bisa juga ya Tegak lurus juga dengan AD Sehingga jaraknya itu adalah Jarak dari F ke ABCD Itu F F aksen itu adalah rusuknya Misalkan disini rusuknya adalah A ya Panjangnya A cm Maka jaraknya adalah A Kayak gitu Ini konsep dasarnya Masih mudah ya Insya Allah bisa dipahami Terus yang lanjut Misalkan jarak titik Misalkan jarak titik H Ke bidang diagonal ya EGCA EGCA Nah ini kalau misalkan boleh Misalkan gambar putus-putus Ini H ke EGCA Kita gambar garis putus-putus disini EG AC Atau EGCA Nah Berarti kan sebenarnya Konsepnya itu sama Titik H harus diproyeksikan Ke bidang EGCA ini Ini ya Ke bidang EGCA ini Dimana Hasil proyeksinya itu Harus tegak lurus dengan bidang Berarti disini kita ambil H Diproyeksikan kemana nih Ketengah-tengah sini Boleh ya H Diproyeksikan Ketengah-tengahnya Ketengah-tengahnya EG Anggap dia tengah-tengah Kayak gitu Jadi dia harus diproyeksikan Tegak lurus Terus kita tahu Dimana dia tegak lurus Perpotongan antara Diagonal bidang Dengan diagonal bidang Itu pasti tegak lurus Tegak lurus Sehingga Jarak dari H Ke H aksennya Disini Kita namakan dia H aksen H ke H aksennya Ini kita namakan H aksen tadi ya Jarak H Ke H aksennya Adalah setengah Dari Diagonal Diagonal bidang Setengah dari A akar Dua Kayak gitu Oke Sampai sini Semoga dipahami Nah terus Dimana Kalau jarak titik ke bidang Yang bidangnya itu Berbentuk segitiga Sama ya Yuk kita bongkar Misalkan jarak dari titik F ke AC H Boleh deh ya Jarak dari titik F Ke AC H AC H Yuk kita gambar AC H nya Pakai warna lain AC AC udah H ya Ini ya AC H Kita satuin Ini ya Segitiga Sangat lurus ya Disini misalnya gambarnya Agak kurang lurus Jadi segitiga AC H dengan F Nah gimana Cara mengerjakannya Kalau kita lihat Sekilas Dari titik F Titik F itu kan Berarti ada di depan sini ya Ke bidang AC H F dan AC H kira-kira satu bidang atau enggak Itu dulu pertanyaannya F ke AC Apakah satu bidang Kalau satu bidang Kita bisa menggunakan Prinsipnya Apa namanya Yang kemarin Gak jarak titik Ke titik ya Yang satu bidang Cuman sebelumnya Ingat Konsepnya Jarak titik Ke bidang itu Kita harus menggambar Titik proyeksi Yang tegak lurus Nah kalau bidangnya Ini adalah segitiga Gimana cara Memproyeksikannya Kayak gini ya Misalkan titik F Disini Ya kan Terus segitiganya Terus segitiga Sama kaki ya Berarti ya AHC Atau ACH Ya Jadi kita harus Membuat dia Tegak lurus Si F Dengan ACH Ini Gimana caranya Kita gambar Garis tingginya ACH Ya Garis tingginya ACH Berarti ini ya Garis tingginya Nah Ini dia Nah Kalau sudah menggambar Garis tingginya ACH Nah kita Bikinnya jarak Dari F F itu kan Dia di Seberah depan Ya Bidang depan ACH itu kan Kedalam Ketengah-tengah Anggap aja ACH ini ada Di depan Di luarnya ya Berarti ke Ke sini ya Dan ini dia Harus tegak lurus Kayak gitu Gambarnya Kurang rapih Disini Nah Ini dia Harus tegak lurus Nah Gimana nih Untuk menentukan Nilai seperti ini Apakah kita Oh ini kita Namain F-AXEN ya Nah Lihat Berarti Disini Kalau misalkan F ke F AXEN nya Cara narinya Kalian bingung Kita bisa Minta bantuan BF HD ya Kita bisa Minta bantuan Sisi BF HD Kenapa Sisi BF HD Karena nanti Ketemu nih Ternyata Dia adalah Jarak titik Ke bidang Yang bisa Dijadikan Satu Sisi Karena kan Disini kita Pakai perwakilan H ke titik Tengah-tengah ini ya Tengah-tengah AC Misalkan ini ada S1 H ke S1 Terus F Ada F Ada H Ada S1 Ada B Berarti kan dia Kalau dibikin Satu sisi Ke belakangnya Berarti Kita Anggap dia Sisi persegi Panjangnya Yaitu BF HD Kayak gitu Nah Terus Tadi Kita bikin H ke S H H itu Terus Disini ada Tengah-tengah H ke F Ada H aksen Di tengah-tengah Sini Gitu kan Terus Eh ada Enggak Ini Kalau ini yang atasnya Harusnya kita Gambarnya beda aja Beda gambar Tapi gak apa Kita lanjut Nah yang ditanyakan F ke sisi ACH F ke sisi ACH Berarti tadi kita Gambar dia Disini ada S1 ya Di tengah-tengah BD ada S1 Ya kan Terus Kesini Ketengah-tengah HF ya Kita namain S6 aja ya Disini ya Kayak gitu Nah H ke S1 ya Kita bikin dia H ke S1 Oh Tadi Berarti Disini sudah Ada sedikit Salah Ini kan ACH ya Ini sedangkan Tadi usaha bikin Gambar segitiganya ACH nya malah Ketengah Sana ya Harusnya ACH nya itu Ada disini Kita pakai Warna merah Aja deh Biar jelas Ini ya ACH nya disini Ini dia Makanya tadi kok Agak bingung Nganalogiin Satu sisinya Karena ternyata Kita salah Gambar Nah ini dia ACH nya ya Nah Dan titik F Ke bidang ACH Jadi Tadi usaha Gambar Kalau gambar Tadi sudah benar ya H ke S1 Jadi kita Bikin Satu titik Garis tinggi Satu garis tinggi Disini Ya Ini dari H ke S1 Nah berarti disini Kita bikin satu garis lagi Nah H ke S1 ya Nah yang ditanyakan Itu adalah Titik F Titik F yang ini Harus tegak lurus Ke H S1 Gitu kan Dia harus tegak lurus Yang ini tadi F tegak lurus Ke H S1 Kayak gitu Nah berarti Si F ini Bisa tegak lurus Ke S1 Jika FD nya itu adalah Sebuah diagonal Bidang Ingat yang kemarin Usaha saya ajarin Jadi Kalau misalkan Ada diagonal Bidang Berpotongan Dengan garis Yang mengarah Ketengah-tengah Sisi diseberangnya Itu pasti Ini tegak lurus Nah berarti Tinggal jarak Dari titik F Ingat yang ditanya Jarak dari titik F Ke ACH F ke ACH Tadi diwakili Dari H Ke ini ya Ke tengah-tengah S1 Sehingga Bidang ACH nya Sudah terwakili Menjadi satu garis Oke berarti Jaraknya ingat Yang kemarin Siapa yang masih ingat Kalau disini Perbandingannya Pasti menjadi Satu Banding Tiga Ya enggak Satu Menjadi tiga bagian Menjadi tiga bagian Yang sangat besar Satu 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 Berarti F ke Anggap aja ini F aksen ya Jarak F Ke F aksen Berarti itu adalah Dua per tiga ya Dua per tiga bagian Satu Satu Berarti dua per tiga bagian Dari panjang diagonal Diagonal itu FD FD itu diagonal apa? Diagonal ruang Berarti dua per tiga A akar Tiga Oke sampai sini Semoga dipahami Kita lanjut Contoh yang lain Nomor empat Jarak titik F Ke Bidang BEG Ini F BEG Ada di Oke Atas Kita Kasih Warna Kasih warna Apa ya? Biar yang beda ya Warna ungu deh BEG Kita gambar Ini BE EG Ini ya Segitiga yang ungu ya Kita fokus Selama Segitiga yang ungu Titik F Ke Bidang BEG Nah berarti BEG pun kita Bisa ambil Suatu garis tinggi ya Kalau mau pakai Garis tinggi Garis tinggi yang mana? Mau pakai garis tinggi Yang S1 juga Boleh Kayak tadi Kayak gitu Kalau mau pakai BDHF Ini juga masih boleh ya Berarti disini Ambil garis tingginya Ini yang saja Ketengah-tengah sini Ya kan? Karena kita harus ambil Suatu garis perwakilan ya Kalau bentuk segitiga Dibuat satu garis perwakilan Yaitu garis tingginya Segi Tiga Berarti ini garis tingginya itu B ke S6 ya Ini ke tengah-tengah garis Atas itu S6 Berarti kita masih bisa pakai Persegi panjang yang tadi Pakai persegi panjang yang tadi aja ya Nggak usah digambar ya Atau kita gambar lagi Nggak apa Nah berarti kan disini Ini titik tengahnya Ini S6 ya S6 Terus disini F ya Terus disini B Disini D Disini H B, D, F, H ya Nah B ke S6 nya Kita satuin Sret gitu kan Nah berarti kan Ini B, S6 nya Sesuai sama segitiga biru yang tadi ya B ke S6 Nah ini ditanya Jarak F ke B G Berarti kita ambil jarak Yang tegak lurus kan Tegak lurusnya gimana caranya Kalau misalnya gini Bikin tegak lurus itu adalah Suatu Garis dia Gunal Jadi Nentuin Tegak lurusnya itu Nggak bisa sembarangan Tarik garis Wah langsung tegak lurus Nggak bisa ya Hanya beberapa ketentuan Seperti dia diagonal Dengan garis yang memotong Di tengah-tengah Garis depannya itu Pasti tegak lurus Kayak gitu Sehingga jarak Dari F ke F aksen ini Berarti dia Jarak terpendeknya Berarti perbandingannya Satu banding tiga ya Ya kan Karena ini kan Membagi tiga ruas ya Satu ruasnya lagi Yang disini Kayak gitu Berarti jawabannya Sepertiga Dari FD FD itu adalah Diagonal ruang Berarti Sepertiga A akar Tiga Kayak gitu Oke Sampai sini Kita lanjut Itu dia adalah Jarak titik ke bidang Jadi jarak titik ke bidang Biasanya kayak gitu ya Biar Jarak titik ke bidang Yang bentuk persegi Atau yang segitiga Kayak gitu Kalau segitiga Ingat digambar Suatu garis Yang mewakili Bidang tersebut Atau garis tingginya Segitiga tersebut Kayak gitu Nah sekarang kita pindah Ke jarak garis ke garis Yuk Nah di jarak Garis ke garis Itu sebenarnya Terbagi menjadi dua aja Terbagi menjadi dua Yaitu ada Garis ke garis yang sejajar Dan ada Garis ke garis Yang bersilangan Kayak gitu Kalau garis ke garis Yang berpotongan tegak lurus Itu pasti Tidak punya jarak Karena berpotongan tegak lurus Berarti misalkan Satu garis ini Misalkan Si garis G Misalkan Ini garis G Terus Dia tegak lurus Garis L Berarti jarak Garis G ke garis L Tidak ada jaraknya Dia nempelkan Nol jaraknya Kayak gitu Maka hanya ada dua Yaitu Sejajar dan bersilangan Yuk kita gambar lagi Yuk sekarang Coba kita cari jarak Garis yang sejajar Boleh kita cari jarak Garis Misalkan ini panjangnya A cm Garis HG HG ke HG ke DC Nah HG ke DC Sejajar ya Kita ambil Satu titik Dari masing-masing Yang mewakili Garis tersebut Misalkan HG diwakili oleh Titik G DC diwakili oleh Titik C Kayak gitu Kenapa gak diwakiliin Sama titik D Karena kita harus mengambil Garis yang tegak lurus G Berarti yang tegak lurus GC Berarti jarak HG ke DC Bisa diwakilkan Adalah jarak GC Jarak GC itu adalah rusuk Berarti jawabannya A cm Selesai Terus Misalkan lagi Jarak dari HG lagi ya HG ke AB Nah Berarti misalkan Kita ambil HG nya Kita ambil si G AB nya kita ambil Yang tegak lurus Ke bawahnya Yaitu si B ya Enggak ke A ya Karena A jauh Berarti jawabannya ini G ke B ya G ke B itu Diagonal bidang Berarti A akar 2 cm Insya Allah Yang jarak Garis ke garis Yang sejajar itu Gampang ya Bisa dipahami Terus Kita lanjut Kalau yang bersilangan Kayak gimana Misalkan jarak Dari HF Boleh ya Kita bikin jarak Dari HF HF Ke Yang bersilangan Dengan HF Misalkan Yang mana ya HF Ke G G G G G Misalkan G G Tidak Pertengahan EA Misalkan ini Q Jarak Dari HF Ke G Nah Yuk Kalau kita gambar Ini HF ini Geki kita kasih warna hijau ini Geki sekilas gambarnya itu kayaknya motong, padahal ini sebenarnya mereka tidak motong karena HF itu kan di atas atas kardus, kalian bayangin HF itu atas kardus sedangkan Geki, Geki dari ujung kardus ke bawahnya kardus ke tengah-tengah tinggi kardus jadi dia itu tidak nempel si benang ujung sama ungu ini cara ngerjainnya bagaimana? kalau misalkan soal seperti ini kita ambil tadi sama perwakilan perwakilan dari garis HF dan perwakilan dari garis Geki intinya kalau dalam jarak itu kan suatu yang tegak lurus dari HF ke Geki yang mana yang kita bisa buat dia menjadi tegak lurus cara gampangnya kita ambil sisi yang paling gampang untuk dicari titik tengahnya yaitu HF paling gampang kan tengahnya itu kita misalkan di HF 6 kayak gitu untuk Geki sendiri nggak kita apa-apain jadi pilih salah satu garis untuk yang mewakili titik tengahnya kalau dia bersilangan ya ingat kalau dia bersilangan akan ada dua buah garis pilih salah satu garis yang bisa diambil titik tengahnya yang paling gampang berarti itu HF kalau Geki kan kita nggak tahu nih tengahnya di mana menjadi S6 nah S6 ini kita jadikan pucuk kayak gitu S6 ini kita jadikan pucuk atau puncak nah Geki nya kita jadikan alas kayak gitu selalu ya untuk garis yang bersilangan ini harus ada puncak dan alas berarti disini kalau digambar S6 Geki berarti boleh K ini disini ya kita ikutin gambar kubusnya aja atau kalau misalkan mau dibalik sebenarnya bolak-balik boleh sih ya nggak masalah ya mau K nya disini G nya disini nggak masalah kayak gitu nah terus kita tentukan si T sudut lancipnya antara G atau Ki kita tentukan si sudut lancipnya maksudnya sudut lancipnya atau sudut yang bakal kita hitung pakai aturan kosinus mau pakai sudut G atau sudut Ki itu sebenarnya boleh-boleh aja sama-sama aja tapi sebelumnya kita balikin lagi kita itu mencari jarak dari HF ke Geki HF kan tadi sudah diwakili oleh si S6 ini ya nah berarti kita kita nyari jarak dari S6 ke Geki ini pakai jarak yang titik yang tegak lurus nah oke berarti yang kita cari ini ya S6 ke bawahnya yaitu kita dia S6 aksen ya kayak gitu ini dia yang ditanya jadi jarak HF ke Geki adalah S6 ke S6 aksen kayak gitu kenapa kok jadi S6 ke S6 aksen tadi ingat pokoknya kalau dia bersilangan ambil salah satu garis yang paling gampang dicari tengahnya tadi kan HF berarti S6 terus cari jarak dia ke garis yang Geki nya yang tegak lurus ya berarti dia ini yang kita cari baru kita menggunakan aturan kosinus S6 ke Ki S6 ke Ki panjangnya berapa S6 ke Ki itu bisa kita cari ya pakai pitagorasnya siapa ini ya E Ki S6 berarti S6 Ki itu sama dengan akar Ki ke E kan setengah ya setengah rusuk berarti A per 2 terus E ke S6 itu setengahnya bidang ya oh ini kuadrat semua ya pakai kurung berarti ini sama dengan A kuadrat per 4 ditambah 2 A kuadrat per 4 berarti 3 ya akar 3 A kuadrat per 4 itu kalau dikeluarin berarti berapa S6 ke Ki nya sama dengan A per 2 akar 3 ya A per 2 akar 3 terus S6 ke G nya itu adalah setengah diagonal bidang ya A per 2 akar 2 terus Ki ke G nya Ki ke G nah bisa kita cari pakai pitagoras juga ya pitagoras segitiga Ki E G ya siku-sikunya di E berarti Ki G nya kita cari kita cari Ki G nya sama dengan akar berarti E G Ki ya segitiga E G Ki berarti A per 2 kuadrat ditambah A per 2 eh kalau itu bukan A per 2 ya langsung A akar 2 ya di diagonal bidang ya A akar 2 kuadrat berarti disini A kuadrat per 4 ditambah 2 A kuadrat per 4 eh kok 2 sih enggak ya langsung aja A kuadrat per 4 ditambah 2 A kuadrat ya berarti ini sama dengan akar 4 kali 2 8 8 tambah 9 ya 9 per 4 A kuadrat berarti ini 3 per 2 A ya ini 3 per 2 A oke bisa kita cari pakai aturan kosinus kita fokus aja dulu kesini ya kita pakai sudut yang Ki ya berarti kalau sudut yang Ki depannya A per 2 akar 2 berarti disini A per 2 akar 2 kuadrat sama dengan A per 2 akar 3 kuadrat ditambah 3 per 2 A kuadrat kurungin ya biar enggak bingung dikurang 2 dikali A per 2 akar 3 dikali 3 per 2 A dikali kos Ki ya kita cari kos Ki berarti ini akar 2 dikuadratin 2 A kuadrat per 4 sama dengan 3 A kuadrat per 4 ditambah 9 per 4 A kuadrat dikurang coret-coret berarti ini 3 akar 3 A kuadrat per 2 ya kos Ki nah lanjut berarti ini kita bisa langsung 3 akar 3 A kuadrat per 2 sama dengan eh kos Ki ya sama dengan 3 tambah 9 12 ya 12 ini pindah ruas dikurang 2 12 kurang 2 itu 10 ya 10 10 per 4 ya 10 per 4 A kuadrat 10 per 4 10 per 4 A kuadrat dimana ya kita mesin 12 12 12 dikurang 2 ini pindah ruas jadi 10 per 4 A kuadrat ini A kuadratnya sama-sama kita bisa coret terus 2 sama 4 bisa dicoret juga ini jadi 2 ya 10 bagi 2 itu 5 ya kan berarti kos Ki sama dengan 5 per 3 akar 3 kayak gitu lihat kos sama dengan 5 per 3 akar 3 segitiganya ini usah kita gambar ulang lagi aja ya disini S6 S6 aksen Ki nah berarti Ki ke S6 nya itu kan kita gak tau ya karena dia gak tepat tengah-tengah yang tadi ini Ki ke S6 nya alat per 2 akar 3 terus nah kita dapet kos Ki nya itu 5 per 3 akar 3 kos itu kan sa per mi ya ya kan nah dari sini lihat mi nya itu mi nya itu dia aslinya adalah A per 2 akar 3 bukan 3 akar 3 ini ada ketimpangan ya jadi disini kita dapet kos Ki nya itu adalah 5 per 3 akar 3 samping per miring sementara miringnya disini A per 2 akar 3 maka terpaksa kita harus membuat satu segitiga lagi yang sesuai dengan besaran ini sebelumnya itu kan 5 per 3 akar 3 gak boleh langsung kita hasilin kita harus stasionalkan ya berarti ini jadi 5 akar 3 per 3 dikali 3 9 nah disini kita bikin lagi segitiga dimana tadi ini Ki ini S6 sa per mi berarti sa nya itu adalah 5 akar 3 terus disini 9 kalian dicari S6 ke S6 aksen ini berarti kita pakainya sin berarti sin Ki sama dengan depan per miring gitu kan nah caranya di depan per miring gimana kita menggunakan aturan pitagoras ya gak berarti 9 kuadrat berarti lakar 81 ya dikurang dengan 5 akar 3 kuadrat berarti 25 dikali 3 75 ya 81 dikurang 75 berarti akar akar 6 ya berarti X akar 6 sehingga skin K depan bermiring akar 6 persem 9 kayak gitu nah terus disini kita sesuaikan kita sesuaikan sama yang mana kita sesuaikan sama si nilai aslinya kayak gitu kalau misalkan di segitiga yang ini berarti kan sin K itu sama dengan sisi depannya ya si X persisi miringnya itu adalah A per 2 akar 3 gitu kan nah kita sebandingkan dia sin K yang pertama yang tadi kita dapat pertama sama sin K yang kedua cara perbandingannya gimana yaudah berarti disini ya kita bikin kesimpulannya akar 6 per 9 sama dengan X per A per 2 akar terus kita tinggal kali silang dia berarti disini A per 2 akar 18 6 dikali 3 terus sama dengan per 9 sama dengan X berarti kita bisa hitung bisa kita sederhanakan ya akar 18 berarti kan 9 kali 2 atau 3 akar 2 berarti 3 akar 2 A per 2 nah per 9 bisa kita ubah jadi dikali 1 per 9 sama dengan X paham ya semoga sampai sini ya karena ini sebenarnya operasi operasi hitung akar 18 itu 3 akar 2 A dibagi 2 9 kita ubah dikali 1 per 9 ini coret disini 3 berarti X sama dengan tinggal A akar 2 2 3 6 kayak gitu tadi jawabannya A akar 2 per 6 itu dia nilai jarak dari HF ke GQ agak panjang ya tapi emang begini adanya jadi semoga dipahami pelan-pelan ya jadi intinya kalau jarak garis ke garis yang bersilangan itu kayak gitu angka pertama ambil 1 titik tengah dari garis yang gampang titik tengah itu titik yang membagi 2 1 garis jadi sama besar gitu kan terus dibikin segitiganya baru dicari seperti ini nilai X terus kalau tadi ingat dapat kosnya ternyata beda sama yang aslinya kan samping per miring miringnya ini akar 3 setelah dirasionalkan pun ternyata miringnya ini 9 beda kan kita terpaksa harus membuat 1 buah segitiga lagi yang sesuai dengan ukuran ini kalau udah dibikin dapet segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua ini per miringnya pakai depan per miring yang ada disini kalau ini pakai depan per miring yang sesungguhnya sehingga bisa dihitung X-nya dapat A2 per 6 sampai sini dulu pelajaran kita untuk hari ini selanjutnya mungkin kita akan bahas jarak dari bidang ke bidang terus juga sudutnya oke syukron mohon maaf biar terjadi kesalahan penjelasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh